Paling senior di sini. Sekali lagi untuk teman-teman semua, baik yang di ruang Zoom ini maupun yang nanti di YouTube, mengikuti di YouTube, selamat ulang tahun kepada kita semua yang berada di dalam lingkup GKI, ulang tahun ke-34 Sinodeam. Saya ingat sekali pada waktu 34 tahun lalu saya ikut persidangan di Giki Nasih, jadi melihat bagaimana proses bersatu tubuh Kristus yang bersama-sama melayani, dikasihi Kristus dan melayani Raja kita. Wah saya senang sekali bahwa dalam hari yang istimewa ini kita bisa bersama-sama lagi belajar mengenai restitusi atau disiplin positif ala Dayan Goshen. Oh mengenai background saya, saya suka sekali dengan background ini. Karena ini saya dapatkan dari BOSHA, Observatorium BOSHA yang memperlihatkan itu ukuran mata hari yang besar sekali sementara bumi cuma segenai gini, cuma kecil sekali dan kita bagian dari bumi yang tujuh miliar itu. Jadi mau sombong, nanti sekarang. Karena kita begitu kecil, tetapi di lain pihak, kita yang begitu kecil gini, dikasihi Allah, dikasihi Kristus. Dan untuk itulah kenapa kita kemudian menjalankan disiplin positif. Nggak main hukum-hukuman. Karena Kristus sendiri terlebih mengasihi kita. Itu sebabnya saya memasang template ini. Yuk, saya akan masuk ke dalam materi langsung kemarin. Ini saya akan memperlihatkan apa yang sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Nah, teman-teman, kali ini seperti yang ada di layar, ini merupakan paparan yang kedua. Nanti teman-teman bisa mengikuti paparan yang pertamanya melalui channel YouTube Bina Warga. Jadi melihat ketersambungannya. Apa sih yang dibahas di minggu lalu? Ini saya langsung saja ya. Kita belajar minggu lalu itu mengenai stimulus response dan teori control. Di dalamnya kita belajar mengenai tiga motivasi. Jadi ada motivasi eksternal. Kalau saya nggak melakukan, maka saya akan diapa-apain, dihukumkan, nggak naik pangkapkan, dibuangkan. Jadi saya melakukan karena terpaksa, itu motivasi eksternal. Atau sebaliknya, ada motivasi eksternal lainnya. Kalau saya melakukan, saya dapat apa? Kalau saya ikutan di Zoom sekarang ini, saya dapat apa? Dapat permengkah? Dapat voucher dari Bina Warga kah, misalnya? Nah, itu motivasi eksternal. Sedangkan, disiplin positif, bahkan yang Tuhan Yesus sendiri, justru katakan, kalau mau ikut aku, nggak ada pengen dapat roti, pengen dapat roti. Justru yang dicari adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang menggerakkan kita untuk berubah. Motivasi intrinsik ini yang mendasar di disiplin positif, karena sifatnya lebih lama, lebih berakan, dan lebih membuat seseorang mandiri. Karena itu, di yang paparan yang kedua ini, saya nggak posting-posting lagi di medsos saya. Karena bagi saya, teman-teman yang ikut minggu lalu, artinya sudah belajar mengenai motivasi intrinsik. Mau ikut? Ayo ikut. Kalau enggak, ya ikut di YouTube-nya saja. Nah, ini yang dipelajari minggu lalu. Dari sana, ketika kita sudah belajar, kalau begitu, yang baik itu adalah motivasi internal, yang perlu ditumbuh kembangkan adalah motivasi internal, maka kita perlu membangun keyakinan pertama. Yang isinya nilai-nilai. Bukan jangan buang sampah sembarangan. Bukan, bukan. Tapi cukup dengan saling mengasihi, saling menghormati, bertanggung jawab, bekerja sama. Nah, kemudian di dalam keyakinan bersama itu, bagi teman-teman yang ikut di minggu lalu, kita belajar mengenai diagram Y. Bagaimana misalnya tanggung jawab itu terdengarnya seperti apa? Terlihatnya seperti apa? Tindakannya. Perilakunya, artinya perilaku itu tindakan-tindakan yang menjadi kebiasaan seperti apa? Jadi bukan jargon tertulis, hapalan, ulangannya yang sifatnya yang jawabannya bagus-bagus, tetapi terlihat, terdengar, terlihat, dan perilaku. Itu dari sana. Kemudian, kalau begitu, kita juga belajar penghukuman dan penghargaan. Kita belajar bahwa kadang-kadang justru ada yang kelihatannya penghargaan, tapi sebetulnya itu menghukum. Itu dari teorinya reward by punishment. Punishment by reward. Alpikot. Kalau kita ngasih terus, ayo jawab pertanyaan, jawab pertanyaan. Nanti dapat permain. Ayo ke sekolah minggu. Nanti stiker apa? Dapat stiker bintang. Ketika gak ada lagi stikernya, ya si anak merasa, ya kakak udah gak sayang lagi ke saya. Kok saya gak dapet stiker? Atau ketika tidak dipuji lagi, wih, kamu rajin sekali, kamu hebat, kamu tidak seperti adikmu. Ketika kemudian tidak dipuji lagi, dia merasa bahwa Tuhan Yesus tidak kesayang sama dia. Papa Mama tidak kesayang sama dia. Karena kok gak ada penghargaan di sini? Penghargaan itu reward. Yang sifatnya eksternal. Dan kita tutup di minggu lalu itu di lima kebutuhan dasar manusia yang nanti saya akan tampilkan. Hari ini, dalam keterbatasan waktu, kita akan masuk di, kalau begitu, mari kita masuk ke lima posisi kontrol. Kita mungkin melakukannya, dan nanti kita akan cek kita ada di mana. Dari lima posisi kontrol itu, baru kemudian, kalau begitu, mari kita lakukan restitusi. Jadi teman-teman, yang di atas-atasnya itu tuh semuanya mengenai, kenapa saya harus restitusi? Kenapa saya harus melakukan disiplin positif? Ada beberapa dasar lebih dahulu, baru kita masuk di segitiga restitusi. Dan kemudian nanti kita akan masuk di sebelah kanan bagaimana menerapkannya. Nah, ini dia. Ini dia mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan pertama, tentu mengenai bertahan hidup. Itu tidak kita bahas. Kebutuhan kedua, bagaimana mengenai power. Power di sini bukan pokuasaan, menjadi diktator, tetapi ability, I'm able, kompetensi, menguasai. Ada ciri-cirinya ya. Wah, orang ini enggak mau coba-coba, karena enggak takut salah. Orang ini enggak mati. Dahulu dari awal sampai akhir, baru kalau udah yakin dia akan lakukan. Kalau apa, ya maka. Sebaliknya dengan yang freedom. Freedom itu pengen punya pilihan, suka nyoba-nyoba. Punya kebebasan justru. Kalau dia tidak punya kebebasan untuk melakukan coba-coba, dia malah enggak suka. Ada lagi anak yang senang. Mungkin dasarnya enggak ada sih. Senang aja. Belajar kayaknya senang. Bikin kapal-kapalan karena senang. Nah, bukan nakal. Dia misalnya ada cetak-cetak bolpen. Bukan kalau dia dengerin burung jalan-jalan di kelas sekolah minggu. Atau ngajak ngomong temennya. Bukan karena nakal. Tapi karena memang itu fun buat dia. Dan orang ini suka bikin humor juga. Nah, dan yang kebutuhan dasar yang keempat, yang kelima adalah belonging atau orang-orang seperti ini atau anak-anak seperti ini inginnya disayang. Kerja kelompok. Dia merasa, ih kok gue nanti aja. Gitu ya. Dilibatkan. Nah, seperti itulah. Untuk itu, mari. Di sini sudah ada beberapa orang yang minggu lalu sudah ikutan. Nanti tulis di chat jawabannya. Nanti Anggi yang bacakan ya. Jadi, saya akan tetap di slide. Nanti Anggi yang open mic menjawab. Mari kita masuk di contoh sopah. Seorang murid kelas satu. Bisa saja ini anak sekolah minggu juga ya. Pulang dari gereja nangis dan mengadu kepada ibunya. Dia benci ya sama kakak itu. Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi bila kita lihat jawaban anak berikut ini. Jadi, kasusnya sama ya. Pulang, nangis, mengadu, benci sama gurunya. Gitu ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung pada waktu melakukan, mewarnai. Nah, itu kebutuhan mana? Nah, yang biru dulu. Yang biru dulu. Kakak bilang, aku tidak boleh bersenandung pada waktu melakukan tugas. Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Jadi, catnya itu di disabot. Jadi, ini nggak bisa jawab di cat. Oh, di disabot. terus gimana caranya dong? Oke, oke. Sorry kakak-kakak. Oke, sudah dibuka. Silahkan. Terima kasih untuk yang tadi. Terima kasih banyak. Kita bisa aktif sekarang. Iya. Oh, Grazie. Iya, soalnya kan buat dia. Kenapa? Apa salahnya? Bersenandung. Betul sekali. Sotet. Terima kasih banyak. Betul. Nah, si anak ini pulang nangis. Ibu guru atau kakak di sekolah ini tidak menyapaku hari ini. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? kalau tadi betul. Yang biru jawabannya kebutuhan. Fan, bersenang-senang. Kasih sayang, belonging. Kasih sayang, belonging, kebersamaan. Betul sekali. karena teman-anak teman-teman yang anak-anak yang pengen kebutuhan dasarnya adalah belonging, kasih sayang, kebersamaan, dia tentu ingin perhatian. Kalau buat anak yang self-reedom bodo apa. Nah, aku capek. Di sekolah minggu. Masa bubuknya disuruh tegak terus. Aku capek. Oke, terima kasih. Krasia, freedom. Ibu Mimi sudah menjawab freedom. Nah, teman-teman, betul. Jadi, kalau buat anak-anak ini dan saya sudah mengalaminya waktu saya menjadi guru di kelas 5 SD, ada satu anak ya teman-teman yang maunya keberdiri gitu. Kalau kerja berdiri. Jadi, goyang-goyangkan jalan-jalan. Kalau di sebelum guru-guru oleh sebenarnya dia langsung mengek angkat rambutnya. Kalau buat saya ya, apa-apa sepanjang dia bisa mendengarkan dengan baik dan dia tidak mengganggu teman-temannya dan dia bisa fokus. Bagi saya dia tidak apa-apa bekerja sambil berdiri. Aku sebang. Gambarku tidak rapi. Dan kakak nunjukin ke teman-temanku lagi di depan kelas. Padahal gambarku tidak rapi loh. Nah, apa itu? kebutuhan dasar apa yang merah itu? Gracia sudah menjawab. Power. Ada lagi teman-teman yang menjawab yang lainnya? Atau sama? apa-apa? Lihat lagi bahan yang minggu lalu betul sekali teman-teman power. Ingat lagi bahwa anak seperti ini kebutuhan dasarnya adalah power ability. Dia merasa bahwa ketika gambarnya tidak rapi dia aduh kok salah sih? Merasa bersalah. Nggak mau jangan dikasih nilai dong ke teman-teman. Saya malu dong. Nah, perhatikan teman-teman ketika kita tahu kebutuhan dasar anak-anak makanya ketika kita akan dapat lebih menemani dengan baik di kelas-kelas sekolah minggu ataupun di sekolah kita. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke. balik lagi. Dia sama nih. Anak TK selalu lari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Tingkahnya membuat gurunya bingung. Dan seringkali lari mengejarnya. Dia kira-kira kebutuhannya apa ya? Anak ini ya kira-kira kebutuhannya apa ya? perhatikan perhatikan kata selalu. Oh, selalu lari keluar di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. mungkin teman-teman bagi anak ini it's fun. Yang ini itu fun. Ramai itu menyenangkan sekali. Yuk, mari. Ini bisa saja. Aku sedang menggejar-gejaran dengan ibu. Itu udah kunci jawabannya ya. Udah jawabannya. sorry, ini yang hijau hijau aku kelil. Nanti powerpointnya aku ganti. Aku senang. Itu yang fun yang tadi aku bilang. Terus yang kedua itu ibu kejar aku karena ibu sayang sama aku. Nah, ternyata dia pengen main kejar-kejaran karena ibu sayang. Itu kebutuhannya apa yang hijau? Oke, sekalian hijau? Perhatikan bedanya dengan yang kuning. Perhatikan teman-teman kalau yang merah apa? Kalau yang kuning kalau gitu apa? Yang kuning. Hijau itu apa? Kuning apa? Merah apa? Mari kita jawab langsung saja. Jadi misalnya H apa? K apa? M apa? Supaya kita bisa langsung sekaligus. Oh, iya kuning power. Ibu guru bisa mengejar aku. Kakak bisa mengejar aku. Aku bosan belajar. sangat mewarnai fan juga gitu ya. juga. Oke. Thank you. Saya akan tepat di sini ya. Teman-teman saya akan tepat di sini sehingga kita bisa masuk di bahan yang baru. Nanti teman-teman saya akan berikan selalu minta dengan paksa bekal teman-temannya pada jam istirahat. Saya akan langsung kekunci jawabannya. Aku senang menggodain teman-teman. Lucu. Wih, maksa ngasih makanan. kan gitu ya. Oh, karena buat dia pikir fun. Aku pengen ibuku kayak bunda minyak. Oh, bicara kita bicara mengenai love. Tokonya teman-teman harus kasih aku. Kan aku anak yang paling pintar. Perhatikan powernya karena pintar. Bukan karena dominasinya. Aku bosan. Makan mie goreng terus. dia pengen punya kebebasan. Nah, teman-teman, ketika kita mengenali kebutuhan dasar ini, tadi seperti yang disampaikan, bisa saja kebutuhan dasarnya terpenuhi secara positif atau negatif. Makanya, kita sebagai kakak-kakak perlu memberikan kesempatan dan mengarahkan anak-anak gini kita, anak-anak sekolah minggu kita, agar kebutuhan dasarnya terpenuhi secara positif. Kenapa? Karena ketika anak memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif, sikapnya juga akan positif. Kalau enggak, dia sendiri. Dia sendiri akan nyari-nyari. akan nyari-nyari kebutuhan dasarnya dengan cara yang negatif pulang. Nanti saya lewati, yuk, sekarang saya akan masuk ke bahan selanjutnya. Nah, oh iya, ada yang lupa. Ada yang lupa. Ketika kita bicara di sini, maka ketika melihat slide yang minggu lalu, di sana ada identitas kegagalan. Identitasnya yang selalu berpikir bahwa, saya memang tak bisa nih. Nah, ini ya. Saya dan ini kejadian di beberapa banyak sekali. Ketika dewasanya, dia pindah, 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 pindah kerjaan gitu ya. Atau dia selalu menurut ke bosnya, bahkan dengan akhirnya ada pelanggaran pelanggaran etika, karena mungkin, mungkin pada waktu pertumbuhan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Inilah yang disebut dengan kebutuhan identitas kegagalan identitas eh, identitas yang gagal gitu ya. Identitas kegagalan. Karena dia merasa bahwa, gue gagal terus, gue gak bisa. Kalau gini, gue gak bisa. Kayak ini. Seperti itu. Nah, yuk kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, ada lima posisi kontrol. Punisher, guilty, tukang bikin salah, berhukum terus, tukang bikin merasa bersalah terus, atau teman gitu ya. Sebaliknya ada yang kayak monitor, pakai mistan, ukurannya mistan, gitu ya. Udah, jam berapa ini? Jam sekolah minggu, mertinya jam berapa? Kamu harusnya pulang jam berapa? Jadi gitu, nanti kita akan masuk. Atau manager. Manager itulah yang mendampingi si anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Kata kerennya, zaman sekarang, coach. Kalau coach itu, gak ngasih tahu. gak nyala-nyalain, bahkan gak nunjukin jalannya. Yang ini nih, habis yang ini nih. Seorang coach akan menemani si murid supaya motivasi intrinsiknya muncul. Yuk kita lihat satu-satu. Anissa, habis itu ya, selalu lupa. Kalau ngadain zoom itu, chatnya harus dibuka. Bulan lalu jadi admin, gitu. Sekarang jadi admin, gitu lagi. Ini sorry ya, aku pakai kamu ya. Nah teman-teman, perhatikan kata-kata kita. ketika kita menemani anak-anak kita, ketika kita menemani anak-anak sekolah minggu kita, atau bahkan kita menemani teman-teman kita, rekan kerja kita, sesama aktivis di gereja. Kamu tuh selalu telat datangnya. Gimana sih? Pasti kamu tuh gak bisa. Jadi selalu teman-teman hati-hati. Mungkin kita tidak akan ketemu anak-anak ini lagi. Mungkin anak-anak ini lagi, mungkin pindah gereja. Tetapi karena kita menemani mereka dengan sebagai paniser, hasilnya memang gak biarin aja. Jangan dengarin si ibu ini lah. Dia mah kayak kaleng kosong dia mah suka marah-marah melulu. Sebaliknya, mungkin bicaranya bisa lembut. Satar, Satar kan sudah tahu bahwa kalau misalnya ibu itu tidak suka ada tulisan yang dicorek-corek kamu kan tahu. Gimana sih? Saya kecewa loh. Selama ini saya sudah ngomong sampai bosan loh. Saya pikir sudah dikasih tahu selama ini kamu sudah bisa. Kalau kayak gini gimana kamu bisa jadi orang. Kamu yakin kamu bisa berhasil? Perhatikan teman-teman. Kelihatannya halus. tetapi dengan berkata demikian Sotar mungkin berkata bahwa saya saya kayaknya memang gagal. Tadi ya identitas kegagalan tadi. Saya gak percaya siapa orang yang percaya ke saya. Saya memang gak bisa sih punya konsep rendah tentang dirinya. Nah teman-teman kita melihat tadi di dua posisi kontrol ini ketika kita orang dewasa berlaku sebagai pembuat apa pembuat penghukum atau pembuat rasa bersalah kita sebetulnya sedang berusaha mengontrol seseorang dengan cara yang negatif. Hati-hati pikirkan dampak jangka panjangnya. Dan ini yang sering saya temui termasuk dengan guru-guru. ketika saya melakukan pelatihan guru itu biasanya sudah langsung beberapa kali dua hari tiga hari ketemu ada masa lalu yang mungkin perlu digali dan ditemani. Kita akan masuk ke posisi yang ketiga. Saya ingin mengajak teman-teman berdiam diri sejenak untuk merenungkan bagaimana Tuhan Yesus mendisiplinkan disiplin dalam arti positif mendisiplinkan kita teman-teman perhatikan Petrus dialog yang banyak sekali janji ini itu dan bahkan sampai ketika Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus masih nanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada terus kesempatan kesempatan yang diberikan tidak usah tidak usah tidak usah bukan seperti itu yuk kita lanjut saya akan lanjut ini nanti akan saya berikan nanti teman-teman bisa membacanya dengan lebih pelan-pelan saya sekarang akan masuk di posisi yang ketiga kelihatannya oke kelihatannya oke tetapi sebetulnya kita lagi mengontrol ayo dong temenin aku minggu lalu yang ikutan yang perpainan kepalan tangan ayo dong buka dong apa yang memberikan dong yang ada di kepalan tangan nanti keperanlah sama car chief nonton atau nanti aku kasih lah nonton Netflix langganan satu bulan seakan-akan berteman tapi kemudian kemudian posisi pertemanan ini akhirnya membuat ketergantungan karena kalau enggak ada yang diberikan maka si orang ini si teman ini tidak mau melakukannya juga ayo dong nanti mama bantu dengan persiapannya mama selalu tinggi loh kamu mengikuti ini mama tahu loh kamu pintar banget oke tapi kan ikut karena terpaksa jadinya menjadi posisi gilter ini menjadi dependen saya lanjut lagi kamu capeknya kenapa ayo cerita ke mama kamu ingat enggak kalau satu minggu timur setelah lulus FMI itu lanjut studi ke luar negeri menurutmu perhatikan menurutmu jika kamu ingin mengikuti lomba masuk kita langsung ke manager hal positif apa yang akan kamu dapat perhatikan bandingannya ayo dong yang tadi dengan ini meminta si anak untuk berpikir sendiri masuk lagi ke contoh selanjutnya pendekatan badi ini bermanfaat membangun relasi tapi hati-hati ada ilusi ketergantungan gitu ya ketergantungan kepada si orang dewasa tersebut yuk mari kita masuk di dalam posisi yang keempat dan yang kelima ini apa jalannya cepat sekali iya saya merasa bahwa bahan saya banyak sekali dari teman-teman masih ingat lagu ini seakan-akan Tuhan itu mengawasi kita dan dan kalau kita ingin melakukan sesuatu itu karena Tuhan memonitor kita perhatikan teman-teman ketika kita melakukan hal ini dan menggunakan lagu ini hati-hati loh ya hati-hati loh nanti Tuhan lihat loh hati-hati loh perhatikan nanti teman-teman cari di cari di youtube percobaan youtube percobaan sudah cukup lama namanya marshmallow experiment eksperimen dengan ngasih permen perhatikan kalau dilihat gak nyuri tapi kalau gak dilihat nanti perhatikan benarik sekali karena marshmallow teori itu eksperimen itu sedang melatih atau memposisikan apakah anak taat karena motivasi intrinsik atau karena Tuhan Allah jadi security eh Tuhan Yesus mengadirin security ala Bapak di dalam kejadian pun perhatikan ketika kemudian hawa makan si buah tersebut pun langsung perhatikan itu yang dilakukan nah ada ayatnya juga nah teman-teman apa sih dampaknya ketika kita dewasa bukankah tadi nih tadi sedang persis seperti ini saya berang ke jalan ada yang naik motor udah mengebut mau nyerepet gak pakai helm kenapa gak pakai helm karena ada polisi pakai masker oh benar kita pakai masker karena menjaga kesehatan kita nilai nilai menghormati nilai bertanggung jawab untuk kehidupan orang lain atau oh ya rinan gak ada gak ada yang ngawasin kok gak ada sapat yang keliling-keliling ayo pakai masker ayo pakai masker tidak ketahuan eh tidak apa melanggar asal gak ketahuan kalau ketahuan eh kalau sebaliknya saya akan melakukannya kalau ada hadiahnya perhatikan kita di sekolah minggu kan sering sekali ngasih stiker apakah kemudian teman-teman ketika ketika kemudian anak tidak melakukannya kemudian mereka menjadi jahat perhatikan sekarang anak enak enak dengan sekolah minggu online kenapa sih mami harus ke gereja lagi udah gak menarik stiker itu ya nah sekarang kita akan melihatnya lebih lanjut teman-teman ketika kita menempatkan diri di monitor kata kuncinya adalah aturan 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 saya saya banyak sekali di monitor saya sangat sadar sejak menjadi paniser dan guild berubah berproses dari paniser ke guild saya gak begitu main di tadi saya belum bergerak dan sukses menjadi manager saya masih banyak di monitor teman-teman nah di monitor itu hasilnya memang diketahui sejak awal mirip dengan mister mirip dengan mister orientasinya ya pada kita orang dewasa sedangkan kalau di manager kita sama-sama belajar orientasinya pada murid hasilnya belum tentu di kita belum tentu di orang dewasa karena kita memberikan motivasi intrinsik pada si anak-anak kita dan yang mengevaluasi baik buruknya adalah orang tersebut bukan orang lain sebagai manager ketika kita melakukannya terus menerus maka orang-orang di sekeliling kita akan bertumbuh motivasinya dan tingkat keberhasilannya jangka bangun jangka panjang jangka panjang saya ini yang saya tadi lakukan yang tadi saya contohkan kita kebiasaan terus minggu lalu disebutin ya harus ke gereja kalau gak ke gereja gak boleh dapat fun sesudahnya sesudahnya udah lepas apa ke gereja nah itu teman-teman apakah ada perilaku yang anda tidak lakukan lagi karena sesudah keluar dari monitor tadi apakah kita tetap membuang sampah pada tempatnya kalau tidak diawasi minggu lalu ada yang sangat baik sekali saya sekarang kebiasaan bahwa saya sesudah jam sembilan ya saya tidur karena dulu dibiasakan jam sembilan matikan segala aktivitas tentikan sesudah aktivitas mungkin kebiasaan ini bertahan karena ada kesadaran internal yang meyakini kebiasaan itu baik dan relevan teman-teman itu yang muncul juga di minggu lalu yuk ini yang saya ambil contoh-contohnya dari teman-teman saya jadi di powerpoint di akhir selalu ada nama teman-teman yang berkontribusi untuk semua slide ini murid lupa mengumpulkan tugas tapi tidak ditanya alasannya perhatikan yang diberikan tugas tabah dan ini yang kedua yang terjadi benar-benar kejadian murid mematikan video selama pembicaraan dari yang ada si gurunya diindahkan kejadian alas ya kalau kamu nyalain video saya keluarkan kamu yang ada murid-murid ini pada keluar semua bukannya nyalain bukannya takut gak punya kontrol kok gak punya enforcer kok gak punya kendali terus ini salah satu dari tiga dosa besar yang disebutkan oleh mas menteri harus bebas sekolah harus bebas dari bully harus tegak jangan biarkan lolos tanpa hukuman nah pelakunya harus di deo nah kalau pelakunya harus di deo bukankah kita memindahkan ini yang terakhir bukan bukan yang perkataan mas menteri yang harus pedasnya itu justru yang terjadi di kita ketika mas menteri mengatakan bahwa pendiri sekolah sekolah harus mengurangi harus menghapus kekerasan di sekolah maka yang dilakukan seringkali seperti ini bukan pada akar masalahnya hanya memindahkan sour lemon lemon yang asap masalah disini pindahin ke tempat lain atau sebaliknya wah supaya kekerasan tidak terjadi pasang CCTV jadinya apa guru akhirnya seperti monitor tadi ya akhirnya tidak ngajar fokusnya tapi menjadi security tidak fokus kepada si akar masalah kenapa buli itu terjadi yang bisa kita lakukan mungkin kita bisa memastikan kelas kita kelas sekolah minggu kita menjadi sekolah yang aneh mari kita bicara waktunya memang mungkin lama karena mengajak dia oh ternyata si willin itu tukang mukulin temannya atau mahlak temannya karena di rumahnya dia sendiri mendapatkan kekerasan atau di dalam perjalanan ke sekolahnya dia sendiri sering ditalah oh berarti ada akar masalah yang perlu diselesaikan mari kita mengubah dengan mencari akar masalah artinya teman-teman mari kita lihat lagi ketika bicara mengenai restitution atau disiplin positif perhatikan materi minggu minggu lalu mengenai keyakinan bersama nilai-nilai bersama ingat yang tabel Y atau tabel T itulah yang perlu menjadi tujuan kita dan di dalamnya kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan tetap menjaga hak-hak dan martabat dari orang anak yang kita layani ataupun rekan kerja kita kita tetap membuat mereka percaya diri bagi saya teman-teman Tuhan Yesus ketika memperlakukan Petrus ketika memperlakukan Paulus ketika memperlakukan perempuan Samaria itu adalah cara untuk membangun percaya diri mengangkat harga martabat balik lagi I've forgiven you I love you yuk mari menjadi rekan kerja saya bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan bukan lagi hamba mari kita membangun diri anak maupun teman kerja kita melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan yang besar tujuan yang besarnya apa nilai nilai yang diyakini bersama yuk mari kita lihat sekarang mundur lagi ke bahan yang tadi kita review yuk mana yang menurut teman-teman disiplin atau mana yang teman-teman sebetulnya hukuman mana yang disiplin mana yang hukuman a a a bisanya a hukuman a disiplin jadi ad ah yang mana yuk saya langsung aja ya gak perlu lihat chat lagi ibu hukum ya sekarang udah jelas dong itu mapaniser gitu ya sedangkan yang B kita lihat baik itu disiplin positif kenapa karena mengambil kembali ke gol besarnya keyakinan kita bersama disini kalau ngambil makanan habiskan kan ya boleh nambah terus sih tapi habiskan dahulu perhatikan teman-teman membangun disiplin lanjut ya lanjut main hp terus kamu berhenti main hp sekarang atau papasita hp-mu atau mungkin gak usah kasih gitu sih bisa aja dapat kamu berhenti main hp sekarang atau papasita hp-mu hmm kita bicara mengenai monitor ya di A ini kamu berhenti main hp sekarang atau papas cubit paniser jadi monitor dengan paniser anak salah mengerjakan soal di kelas atau mewarnai tadi gak rapi kamu seorang muda gini aja gak bisa tapi yang lain ada perhatikan membuat rasa bersalah padahal di B wah jawabannya perlu diperiksa lagi bagaimana kalau kamu mencobanya lagi motivasi intrinsik jadi bukan berarti salah terus ditolerir enggak silahkan periksa lagi gimana kalau kamu mencobanya lagi menimbulkan motivasi intrinsik tadi martabat dan hard cut nya tetap dikembalikan bukan berarti dia dibiarkan salah enggak kita tetap masih tahu dan tidak dilepaskan juga ya sudah salah enggak perlu periksa lagi kita belajar menjadi manager kamu terlambat terus udah enggak usah sekolah aja langsung paniser ya kamu terlambat terus mungkin aku juga emosi dengan ngomong apa masalahmu bagaimana kamu dapat menyelesaikan masalahmu agar tidak terlambat perhatikan kendalinya di murid ya kendalinya ada di anak atau kendalinya ada di staff kita yang terlambat terus kamu terlambat terus udah enggak usah kerja aja kamu terlambat terus apa masalahmu berusaha mencari akar masalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah perhatikan teman-teman yang menyelesaikan masalah bukan orang luar masuk lagi contoh lainnya loh kok kacang hijaunya dibuang saya memang salah sih enggak segera memberitahu instruksinya tapi kan kesepakatan kita kalau ada yang tidak mengerti tanyakan ke guru ya sudah artinya eksperimen kita harus diulang ya hatikan teman-teman ini 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 kita main di monitor dan manajer ketika bicara mengenai kesepakatan kita pakai mistarnya terus ketika ada yang tidak mengerti kita mulai ke manajer kalau gitu kita ulang ya ini main di siklus monitor manajer perhatikan ya loh kok kacang hijaunya dibuang gimana sih kalian kan saya belum merintahkan untuk dibuang saya enggak ngomong apa-apa ya itu bukan berarti enggak ada perintah ya sudah berarti eksperimen kita gagal beda ya teman-teman menjadi guilter ya enggak ada kesempatan lagi tinggal diganti contoh-contoh ini di ruang kerja atau di kelas sekolah minggu kita saya dan teman-teman yang membuat bahan-bahan flight ini memang banyak mengambil contoh dari kelas ada anak yang enggak fokus di kelas sekolah minggunya sehingga ketinggalan ketika mengerjakan lembar kerjanya terus kakak-kakak ngomong siapa-sup kamu enggak fokus yaudah biarin aja nanti ujian kamu gagal kamu enggak naik kelas menurut ayah enggak mau bantu kamu punya pilihan kerjakan semampumu atau mengaku pada gurumu kalau kamu tidak fokus saat belajar tadi teman-teman ini saya di kelompok jumatan saya saya bertumbuh dengan papa mama saya enggak mau bantu ya itu tanggung jawab silahkan kerjakan semampumu jadi ini contoh sangat real buat kehidupan saya sehingga saya pun sekarang bergerak terus sulit sekali dimonitor ke manager apa artinya teman-teman dari contoh-contoh tadi artinya ketika kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik atau disiplin positif ingat minggu lalu kita sudah belajar bahwa disiplin bukan hukuman tapi disiplin artinya belajar motivasi intrinsik kita punya bahasa inggris disciple disiplin harus terkait dengan apa yang menjadi nilai dari proses tersebut dan menghasilkan relasi yang baik walaupun tidak menyuka pada waktu awal mungkin tidak suka jadi yang kayak tadi ayah gak mau bantu atau misalnya yang sebelumnya percobaan diulang mungkin gak nyaman tetapi memberikan kesempatan kepada anak anak tanpa merusak atau menghargai atau merendahkan martabat yuk mari kita saya mengeluarkan soal ada 6 soal teman-teman saya beri waktu 2 menit atau 1 menit 1 menit 1 menit nah ini perhatikan bahwa saya menjadi monitor saya memberikan waktu 1 menit silahkan teman-teman menjawabnya dengan di chat langsung ya 1 sampai 6 1.2 apa misalnya nih 1 monitor kalau misalnya monitor MO manager MA paniser PU gilter GU body BU semuanya 2 huruf 2 huruf langsung ke nomor 2 apa nomor 3 apa nomor 4 apa silahkan mari kita mereview apa yang telah kita dapatkan selama hampir 1 jam ini saya pakai waktu 1 menit silahkan 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 nah pemilihan kata-kata dan intonasi nanti akan masuk di bahan selanjutnya Kakak Eta mari perhatikan perhatikan 30 detik lagi perhatikan yang diberi tanda garis bawah 20 detik lagi silahkan 10 detik 10 detik lagi terima kasih untuk Kakak Eta oke ada yang mau oke Kakak Sotar juga sudah menjawab terima kasih yuk kita bahas sama-sama saya kecewa sekali dengan kamu filter ya kerasa sekali ya pembuat rasa bersalah kamu tidak pernah benar melakukannya kamu kamu tidak pernah benar melakukannya paniser ya bisa paniser bisa gilter sebetulnya yang nomor 2 gilter kamu tidak pernah benar melakukannya salam dulu itu bisa menjadi gilter bisa menjadi paniser tergantung belakangnya ayolah lakukanlah kan punya Kakak baik sama kamu iya betul menjadi buddy oke teman apakah kamu mau mendapatkan speaker bintang kamu mau gak mendapatkan speaker bintang hari ini ayodolah ke sekolah minggu gitu ya hatikan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer ya monitor manajer yang empat monitor manajer kemudian terus kamu selalu yang paling terakhir perhatikan kata selalu yang paling akhir jadi itu bisa menjadi paniser atau juga gilter nah teman-teman kita bisa membuat rasa bersalah penghukum teman pemantau media manajer monitor pemantau itu dan penghukum kita bisa buat soal-soal lagi dan kita bisa latihan lagi jadi kalau gitu teman-teman yuk mari kita renungkan kita udah masuk di bagian terakhir nih kalau gitu apa sih restitusi atau disiplin positif ala Diane Golden itu kalau kita melihat lagi bahan dari awal ada ilusi mengenai kontrol ada motivasi yang ternyata yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi internal kemudian ada kebutuhan dasar dan ada membeda ada keyakinan ada keyakinan bersama nilai-nilai yang perlu kita dukung dan ada kebutuhan dasar dan kemudian melihat perbedaan kadang-kadang antara hukuman dan disiplin dan kita melihat lima positif kontrol kita perlu belajar menjadi monitor antara monitor manager monitor manager ini akan sangat baik kalau kita bisa kemanager kenapa? restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi seseorang apakah rekan kerja apakah murid-murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka perhatikan tadi yang monitor silahkan kerjakan semampu teman-teman ketika terlambat apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi kontrolnya ada di si orang tersebut dan tidak kemudian dijatuhkan harta dan martabatnya sebaliknya dia dikembalikan persis seperti Petrus dan Paulus karena itulah Paulus bisa mengatakan saya tidak ada apa-apanya saya itu paling justru paling sampah diantara semuanya kenapa Paulus bisa berkata demikian karena dia merasakan bagaimana dia diangkat oleh Kristus mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luar perhatikan perempuan Samaria perhatikan Petrus perhatikan Paulus bahkan perhatikan orang yang dirasuk setan di Gadara menjadi pengikut Kristus dengan karakter yang lebih kuat artinya teman-teman ciri-ciri restitusi atau disiplin positif ala Diane Goldstein ini bukan untuk menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan bukankah kita belajar kita sendiri pun banyak belajar dari kesalahan kesalahan kita umur saya 56 kalau mau ngomongin buku kesalahan mungkin satu perpustakaan juga udah gak muat tapi yang penting apakah saya belajar dari kesalahan yang saya lakukan di dalam restitusi kita memperbaiki hubungan halnya salah tapi kemudiannya kita akan tetap membantu relasi kenapa karena kita percaya pada tujuan besarnya dan disiplin positif ala Diane Goldstein ini merupakan tawaran kenapa tawaran bukan paksaan karena yang diinginkan adalah motivasi intrinsik bukan motivasi eksternal bukan paksaan dipaksa membuka genggaman tangan yang ikut minggu lalu untuk memberikan sesuatu yang berharga restitusi atau disiplin positif ala Diane Goldstein ini mengajak kita baik orang dewasa maupun anak-anak didik kita untuk melihat ke dalam diri bisa dari kecil bisa teman-teman bisa saya sudah melihatnya di beberapa sekolah yang menjalankan restitusi dari kecil ini dan di rumah tangga jadi ketika bicara mengenai keluarga bisa bahkan sekarang anaknya sudah jadi dokter yang satu anaknya sudah kerja di satu perusahaan lagi bisa itu sih mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kenapa si anak itu terlambat kenapa si anak itu pengen nyebrang terus ke jalan raya kenapa si anak itu ngantuk di sekolah minggu saya dan restitusi diri ini menjadi cara yang dipercayai oleh daya gosen sebagai yang paling baik karena kembali lagi memunculkan motivasi dari dalam untuk yang banyak nanti boleh disimpan dahulu nanti anggi yang bacakan yuk mari kita masuk dan balik lagi karena nilai yang disepakati bersama diyakini bersama bukan saya yang yakin anda tidak yakin diyakini bersama maka restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan tindakan bisa bisa aja masih keliru tapi fokus pada proses pertumbuhan restitusi fokus pada solusi kamu memecahkan gelas apa yang terjadi kenapa pecah gelasnya kenapa gelasnya bisa jatuh terus solusinya apa selesai tutup buku kemarin kamu mecahkan gelas sudah it's all already dan restitusi mengembalikan seseorang yang berbuat salah pada kelompoknya itu sebabnya ketika menjawab chat pada waktu minggu lalu atau bahkan kalau misalnya teman-teman mencari restitusi seakan-akan restitusi itu berlaku hanya di penjara atau di lembaga pemasyarakatan betul restitusi itu secara umum merupakan istilah yang digunakan di dalam bidang hukum tetapi sebetulnya restitusi itu adalah ganti kenapa karena ketika sudah mengganti sudah it's done beres nah kalau begitu gimana caranya sekarang kita masuk ke yang strategi ya teman-teman strategi menjalankan restitusi tersebut teman-teman yang perlu dilakukan adalah yang pertama-tama kita stabilkan dulu identitasnya orang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan biasanya kan takut takut dihukum takut dipecat takut gak dianggap takut gak disayangi lagi kita stabilkan lebih dahulu dan tadi lagi boleh menggunakan suara yang tenang iya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kakak juga pernah waktu dulu ibu juga pernah ya ayah juga dulu pernah kayak gitu jadi bahwa it's okay it's okay saya juga dulu melakukan kesalahan yang bodoh terus sudah gitu tanya ke nilai jadi balik lagi ke nilai dulu ya nilai dulu gak bisa lah musuh ke restitusi kalau kita tidak punya keyakinan bersama nilainya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu kebutuhan dasarnya ditanya nilainya ditanya apa yang membuatmu terlambat tadi ditanya seperti itu kan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan perhatikan kebutuhan dasarnya dasarnya di wadahi kalau gitu masuk ke nilai kalau gitu oh dia tuh rupanya perlu kebebasan dia tuh rupanya bikin salah karena dia gak ngerti karena dia yang perlukan itu power gitu ya misalnya ya baru kembalikan ke nilai apa nilai yang telah kita percayai bersama yang kini bersama kamu ingat gak ketika kamu waktu SMP ingin jadi orang seperti apa tadi ya contoh yang perlombaan tadi jadi teman-teman gunakanlah segitiga restitusi ini bahwa sekali lagi iya saya juga pernah tuh kayak gitu iya pasti semua orang pernah kok melakukan kesalahan terus ajak lihat cari tahu kebutuhan dasarnya lima bukan lima ya empat kebutuhan dasar tadi kemudian ajak lagi dari sana kekeyakinan bersama artinya teman-teman restitusi baru bisa dijalankan segitiga restitusi ini baru bisa dijalankan kalau kita melalui proses sampai kekeyakinan bersama terlebih dahulu teman-teman yang baru bergabung lihat lagi bahannya di minggu lalu ini yang bahan aslinya dari bukunya Diane Gosset sengaja saya tampilkan disini supaya teman-teman punya perbandingan oke validasi nah ini mulai masuk bagaimana mengoreksi kan disini mengoreksi tanpa melukai bukankah kita mengembalikan harkat dan derajat tersebut artinya teman-teman ketika tadi bicara mengenai identitas kita perlu mencari tahu refleksi diri atau cerminan ke diri dari yang berasal dari keluarga seperti apa sih mereka itu melihat dirinya nah identitas ini baru terbentuk ketika sembuh dengan baik kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi balik lagi ke kebutuhan dasar tadi di segitiga yang bagian kiri failure identity ketika kebutuhan seseorang jadi tadi Anggi menyatakan ada pertanyaan ini yang dimaksud kebutuhan seseorang tidak dipenuhi terpenuhi ditunjukkan melalui perilaku tidak tepat melawan mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi contoh-contohnya seperti ini sementara yang lainnya kalau bisa teman-teman masuk di teori otak lagi ini bagian fight or flight ada hadir di kelas hadir di sekolah minggu tapi apakah kemudian sepenuh hati memberikan hati tidak hadir di rapat guru rapat sekolah minggu tempat kerja hadir tapi bodo anak nah teman-teman perhatikan bahwa mungkin kebutuhan dasarnya untuk itu untuk itu mari kita bantu bantu rekan kerja kita teman kerja kita bawahan kita atau murid-murid kita untuk memahami mana tindakan yang efektif atau tindak efektif buat kontrak sosial lagi tadi ya ini mengulang lagi ya mengulang lagi karena apa karena kalau maksain pasti akhirnya hasilnya juga eksternal lagi yuk kita masuk manajemen kelas dan pertanyaan teman-teman ketika kita bicara di yang kiri tadi mungkin kita bisa bernegosiasi aturan dan konsekuensinya kalau misalnya kan kadang-kadang aku ngomong gini boleh aja bu terlambat bu tapi masuk bu mungkin kita bisa ajak ngomong kalau terlambat dan kamu boleh tetap masuk sebetulnya apa sih apa sih yang kamu tidak dapatkan oh pelajarannya tertinggal oke kalau gitu konsekuensinya apa ya oh konsekuensinya mungkin saya perlu belajar kepada teman pinjam catatan teman oke konsekuensinya mungkin saya harus menambah jam belajar saya bisa saja seperti itu dan membatasi teman-teman apa pekerjaanmu dan apa pekerjaanku ingat kita sebagai guru sekolah minggu atau juga sebagai guru di sekolah atau sebagai atasanku atau sebagai rekan bukan berarti mengambil dari kekeliruan yang orang itu lakukan kita tentu punya batasan apa pekerjaanku kalau kamu tidak mengikuti aturannya sudah setuju aturannya apa kalau bisa lakukan enggak balik lagi kekeyakinan kekolah jadi ini ini tahapan tahapannya dan ini ketika murid-murid kita kemudian cari perhatian cari perhatian tadi fight tadi kita perlu menempatkan batasan kalau kamu ingin saya memberikan apa yang kamu inginkan mari kita lihat tanyakan gunakan kata-kata bukan ngamuk-ngamuk kamu bisa bertanya loh kamu bisa mengangkat tangan dan kamu bisa berkata-kata dengan jelas dan gunakan logika jadi bukan kamu kamu gak akan dapat yang kamu dapatkan kalau kamu pakai ngamuk-ngamuk kayak gitu katakan aja apa yang kamu perlukan mari kita ngobrol teman-teman perhatikan dengan seperti itu kita tidak mengikuti apa yang anak mau mau makan kalau belum nonton pakai handphone gitu ya kan gitu ya gak mau nah teman-teman perhatikan kita mungkin dikendalikan akhirnya gak bisa kalau buat saya gak ngaruh kamu mau nangis mau ngamuk atau kamu mengatakan yang lain juga kalau makan sambil lihat handphone kok mami juga kalau makan sambil pakai handphone kok kenapa ini kadang-kadang ke orang tuanya jadi kita perlu menetapkan dan memperbahankan batasan batasan dari orang dewasa ke murid-muridnya dan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan kita membangun ruang diskusi tadi membangun batasan ya jelas ya kesepakatan balik lagi ke nilai disini ada yang seterusnya membangun diskusi karena dengan diskusi tersebut kita membangun disiplin diri yang pertama-tama kita membuka ruang terus sesudah gitu balik lagi saya tidak akan pernah bosan ngomongin kesepakatan teman-teman ingat kita hanya bisa menguasai diri sendiri ingat kepalan tangan minggu lalu kita bisa memaksa orang lain tetapi hanya sebentar hanya ketika dia ada di dalam kendali kita tapi kita tidak mengubah apa yang di dalam pikirannya karena itu kita perlu menikirkan sebetulnya ketika ngamuk-ngamuk kayak gitu atau ketika enggak buka kamera di zoom itu masalah enggak sih esensi enggak sih perhatikan teman-teman saya ingat pada waktu mendampingi dan bekerja di sebuah sekolah guru ditugaskan untuk menyambut murid tapi tidak untuk menyambut murid dengan tulus tapi tapi untuk rambutnya yang kecil yang cowok rambutnya terlalu gondram itu baju harus dimasukin sepatunya bukan sepatu seragam akhirnya apalagi dengan zoom pandemi sekarang ini kita tahu bahwa apa sih yang esensi dari sebuah kelas itu mari kita overrollkan bersama-sama untuk mencapai kesepakatan tersebut kalau begitu kalau masih ada yang melanggar mungkin kita bisa mengatakannya well tawar-tawaran itu bisa boleh boleh kalau kamu mau minta waktu lagi kalau kita buat persyaratan ada ruang dialog bukan pakai pokoknya dan boleh komplit boleh teman-teman anak-anak punya punya kesempatan dan terbuka gak main surat sesudah tiga hal tersebut barulah kita membuat lagi sosial kontrak apa apa yang kita yakin apa yang orang lain yakin mari mencari persamaan persamaan sesudahnya balik lagi ke peran apa peranmu apa peranku peran kakak begitu apa yang dipakai sebagai nilai bersama dan disepakati bersama dengan menerapkan sosial kontrak ini kita akan menemani murid-murid kita anak-anak kita untuk tumbuh sebagai pemelajar yang mandiri self-directed learner dan sesudah itu open up tadi ini saya lanjutkan ini tidak saya lewati disini nah teman-teman ini saya lewati saya lewati perhatikan ini kesini yang tadi saya gak mau padahal yang diinginkan itu sebetulnya bukan saya gak maunya saya maunya gini pendapat saya jangan begini bagaimana jika apakah tidak lebih baik pokoknya saya sudah mencoba ini ternyata ketika membuat g-form yang kayak gitu gak bisa saya akan membantu perhatikan batasannya apa hasilnya hasilnya gak ada sedangkan yang kanan kita mencoba oke nah ya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihatnya kesini kecenderungan kita kita ingin mengontrol orang lain dan kita merasa gagal kalau orang lain tidak seperti kita kalau cara kerja orang lain punya caranya sendiri kalau kecepatan orang lain tidak seperti kecepatan kita kita pengen semuanya diikuti padahal kalau kita lihat Yesus pun memberi pilihan pada murid-muridnya mau ikut boleh ikut tapi kalau ikut kayak gini kalau gak mau ikut gak apa-apa gak ikut kamu kan ngapain ikut aku ikut aku cuma buat roti doang pilihan teman-teman ikut Tuhan Yesus ini yang tadi dapat murid ketika kita mengatakan no kita bisa mengatakan yes if apa yang ingin kamu nonton di youtube perhatikan yang tadi lagi ya yang ini pengen tapi kemudian disepakati yes if yes if boleh kalau boleh pergi di buruk boleh 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 bagaimana bagaimana kalau misalnya di dalam liburan kamu menuliskan apa yang kamu dapatkan dari tempat tersebut boleh 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 kok liburan if you can't say yes boleh kalau boleh kalau ya kalau udah gini dan ketika teman-teman mereka kata tidak boleh tentu adik tidak boleh kita bisa mengatakan apa alasannya teman-teman saya pernah masuk di satu kelas dan di sekolah itu gurunya sangat menerapkan mengenai gisiklin positif kemudian saya tanya ke anak-anaknya tanpa ada gurunya apa yang membuatmu melakukan percobaan ini dan misalnya gini itu percobaannya yang air dengan listrik apa yang membuatmu tidak melakukan percobaan ini dengan pakai stop kontak colokan listrik terus si muridnya ini yang ngomong ke saya karena guru sudah menerangkan kalau saya melakukan percobaan listrik dengan nyolok maka akan ada konslet dan saya yang akan kena seterubah si guru jelas dari awal mengatakan tidak tapi kemudian menjelaskan alasannya apa yang sesuai dimengerti apa yang akan terjadi kalau si anak melakukannya bahaya yang dapat terjadi oke anak perlu mendengar yes jadi problem solving kebutuhanku yang mana yang terancam kebutuhan dasar tadi boleh asal dirinya sama 5 menit lagi kemudian ngobrol kemudian hati-hati ada miskonsepsi soal yes if kalau akhirnya menjadi syarat padibadi boleh asal kamu ngasih ini itu menjadi badi boleh asal kamu dapat ranking hati-hati karena itu akan menjadikan seseorang menjadi guilty gitu ya capek atau tidak gitu eksploitasi anak tadi yang harus ikut lomba oke diskusikan apa karakter dan kualitas yang akan terbentuk dalam diri anak ini saya sampai disini terlebih dahulu mari kita ngobrol baik Ibu Welin terima kasih wah nampaknya ini udah mulai mencerna nih ya Bu karena udah makin ulang-ulang lagi terus ya jadi ini sepertinya boleh bagi kakak atau bapak ibu yang punya pertanyaan boleh silahkan ditanyakan nah gimana kalau misalnya kita jawab dulu ya Bu pertanyaan dari Ibu Eta Saragi yang tadi di kelas 5 dan 6 sekolah minggu ada koordinator baru menggantikan Ibu Eta dan ada 4 guru sekolah minggunya termasuk Ibu Eta ini bagaimana cara membangun relasi dengan rekan pelayanan Bu dan bagaimana cara kami menyusun aturan untuk ASM kelas 5 dan 6 kira-kira bagaimana Ibu Eta ada dua hal jadi membangun relasi baru menyusun aturan bersama terima kasih kakak Eta bagi saya tiap-tiap orang punya punya cara sendiri di dalam membangun relasi saya tidak tahu dan termasuk juga orang yang ingin diajak untuk berrelasi saya misalnya saya tidak tahu empat orang tersebut seperti apa tapi misalnya saya kebutuhan dasar saya itu freedom sehingga saya akan malas kalau kakak Eta ayo dong temenin aku nonton aku bayarin kok aku bayarin dengan tujuan baik seperti ingin membangun relasi tapi terus harinya ditentukan hari Sabtu ini ya hari Sabtu ini ya jadi ditentukan untuk orang-orang yang kebutuhan dasarnya freedom itu sangat mengganggu sekali kakak Eta mungkin bisa mendekati saya dengan mencari tahu dulu kak W sukanya kalau misalnya di waktu luar sukanya apa Sabtu ini ada luar enggak aku pengen ngobrol misalnya ya misalnya kak W sukanya di kafe atau sukanya sukanya di apa di tempat di taman misalnya karena saya kebutuhan saya dasar saya freedom saya perlu mendapatkan pilihan pilihan tapi kalau misalnya teman-teman dari Kak Eta itu orangnya yang love mungkin bisa lebih mudah karena diberi perhatian jadi bagaimana membangun relasi dengan teman-teman di pelayanan balik lagi cari kebutuhan dasar mereka mendekati mereka tentu berbeda masing-masing dan yang kedua kalau sudah dekat baru tanya nilai apa sih nilai yang berharga bagi mereka dan yang berharga untuk di sekolah minggu kita untuk anak-anak kita oke sesudah itu kita samakan dahulu di tim kita buat dulu keyakinan bersama kita buat di dalam yang tadi tersebut kemudian baru ajak ke anak-anak kelas 5 kelas 6 itu sangat bisa sangat bisa apalagi anak-anak kelas 5 kelas 6 sekarang sudah lebih besar mereka terekspos dengan banyak banyak hal sangat bisa untuk diajak bicara balik lagi membangun bersama sama mungkin itu yang bisa saya berikan terima kasih banyak ke Esa untuk pertanyaannya terima kasih Bu di tempat saya itu kebetulan berempat yang tiga itu lebih muda dari saya mereka masih sepantaran 30-an lah saya sudah 40-an 5 ke atas dan satu orang laki-laki jadi yang saya memaksudkan itu pendekatannya apa enggak bisa apa harus yang kayak tadi itu harus personal janjian harus seperti itu atau bisa nanti ya kayak virtual gitu rencananya sih mau begitu rencananya mau saya buka kita janjian di Zoom ketemu berempat enggak bisa gitu ya atau-atau emang harus saya japri satu-satu saya dekatin satu-satu atau bagaimana ya itu terima kasih saya tidak tahu kembali lagi kalau usia bagi saya sebetulnya bagi saya pribadi ya bagi saya pribadi mungkin usia hanya perbedaan cara saja cara saja saya generasi baby boomers mereka generasi X gitu ya 30-an tersebut kalau pakai Zoom atau Meet mungkin bisa saja tetapi langsung kekerjaan mungkin enggak bisa langsung membangun nilai atau kesepakatan enggak bisa itu sih apakah bisa bisa saya melakukan saya di wawansara jadi teman-teman sekalian saya saya sudah bekerja bekerja WF hub itu jauh sebelum pandemi dari tahun 2003 pun saya sudah ngantor jadi output oriented dan ketika diwawancara pernah diwawancara dari luar negeri pun dia diwawancaranya lewat waktu dulu masih Skype ya belum ada Zoom lewat Skype yang enggak masalah ada yang bisa membantu alat-alat lain pasti bisa menciptakan suasana kenalan lewat virtual pasti bisa apakah harus satu-satu saya tidak tahu teman-teman tersebut apakah ada yang kok tiba-tiba Zoom barengan mungkin ada yang seperti itu jadi kembali lagi saya tidak bisa menjawab ya atau tidak silahkan bisa dicoba kalau buat saya sama seperti proses yang tadi kalau misalnya keliru tinggal diperbaiki aja kakak Eta kita berproses oh Zoom ternyata enggak efektif kira-kira apa ya yang bisa efektif apakah sudah Zoom saya WA bisa saja sama-sama oke terima kasih terima kasih untuk Ibu Eta pertanyaannya wah ini ada pertanyaan lanjutan Ibu dari Ibu Gracia ini agak panjang gimana kalau misalnya kita karena ada nadanya Ibu karena sempat tadi saya baca gini ada kalimat yang panjang gitu ya mungkin kita coba tanya Ibu Gracia apakah mau langsung open mic ya supaya biar bisa ceritanya komplit nih karena ini terkait bagaimana cara agar membangun budaya disiplin positif begitu atau aku kayaknya bisa nangkap bisa nangkap ya aku bacakan untuk teman atau misalnya Anggi boleh bacakan supaya teman-teman yang nanti di Youtube juga bisa tahu pertanyaannya siap jadi ini Ibu bagaimana caranya agar bisa membangun budaya disiplin positif di lingkungan yang challenging dan rentan konflik kadang orang dewasanya drain karena menerapkan disiplin positif butuh waktu energi kesabaran yang panjang A nya banyak Bu jadi A nya juga sementara kadang jawaban tidak dan penggunaan kekuasaan dianggap lebih cepat menyelesaikan solusi bagaimana cara menjaga semangat dan energi orang dewasanya ya setuju setuju bahwa punisher guilter badi itu cara yang lebih cepat setuju sangat setuju tapi hasilnya berjangka pendek seperti yang kita lihat di slide yang minggu lalu bahwa punisher guilter badi itu efektif instan efektif tapi gak berjangka panjang dan tidak mengubah orang tersebut juga padahal yang kita inginkan adalah mengubah orang tersebut jadi bedakan dulu ini prinsipnya dulu ya nah kita sekarang masuk ke daerah yang rentan konflik teman-teman teman-teman ketika di daerah yang memang rentan konflik maka kehadiran kita sebetulnya lebih kepada bed present ada hadir hadir bukan hadir contreng tapi hadir dan memahami mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata kasar ya misalnya di daerah yang tadi yang beberapa daerah memang masyarakatnya itu mudah sekali menggunakan kata-kata kasar misalnya bisa kayak gitu aduh kasar sekali lihat bahwa bu si ibu itu diajak ngobrol bu mungkin ibu itu keliru kalau menggunakan kata anjing itu kepada anjing wah sementara si ibu itu mungkin udah harus kerja tiga pekerjaan sekaligus hidupnya aja di rumah yang cuma tiga kali lima tapi pengguninya sepuluh orang misalnya kayak gitu di pinggir rel kereta yang umur sekali akhirnya kehadiran kita teman-teman saya belajar tidak bukan saya bisa saya belajar dari Mother Teresa Bunda Teresa dia dia gak banyak korbah tuh mungkin dia gak pake tewinnya Dayan Goseng disiplin positif tetapi dia hadir di masyarakat yang terbuang jadi istilahnya yang terendah dari yang terendah dan dia hanya untuk hanya untuk memanusiakan si si manusia yang sudah tidak dianggap manusia itu dan sesudah si manusia itu merasakan kehadiran seseorang tersebut baru berproses baru diajak berproses capai iya kitanya sekarang ya jadi sekarang saya pindah lagi ke yang ketiga ya ke kitanya apakah disiplin positif melelahkan iya karena kita lagi maraton kita bukan sprint terus apa yang menjadi kekuatan kita kalau begitu teman-teman saya punya target terhadap diri saya tentunya ketika menemani Anggi misalnya ketika menemani Gracia misalnya saya punya target tapi saya juga mengatakan diri kepada Tuhan Tuhan saya tidak akan menjadi Tuhan bagi orang tersebut jadi saya mengatakan Tuhan saya akan berusaha sepenuh hati mencintai anak-anak ini tapi mungkin 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 porsi saya porsi saya kalau tanah yang berbatu itu kalau ilustrasi tanah kita melihatnya pengennya dapat tanah yang subur mungkin Tuhan Yesus kasih kita itu tanah yang berbatu yang banyak semak duri mungkin porsi kita sebagai guru sekolah minggu adalah membersihkan si batu-batu tersebut membersihkan si tanah tersebut dari semak belukan mungkin guru sekolah minggu lain atau mungkin orang lain yang akan mendapatkan tanah tersebut sudah bersih dan siap ditanami dan itu tidak untuk saya jadi saya belajar bahwa mungkin saya mendapatkan tanah yang bersemak duri dan itu porsi saya tidak untuk menanam benih tapi membersihkan si semak duri tersebut kalau itu gak berbuah ya gak apa-apa biarkan orang lain yang memanen gak apa-apa saya membersihkan duri dan membersihkan batu mungkin seperti itu Kak Gracia gak ideal jawabannya saya melihat kasih Kristus betul-betul saya melihat Tuhan Yesus berapa ribu tahun untuk menyelamatkan saya dan dia setia thank you oke terima kasih untuk Ibu Welin jawabannya kata Kak Gracia it helps a lot ini sangat membantu juga mungkin bukan buat cuma Kak Gracia aja yang sudah bertanya tapi mungkin buat semua jadinya relate ya Bu karena saat ini kondisinya memang yang sering terjadi seperti itu jadi ini seperti untuk kita semua semoga kita jadi semangat gitu ya berada di dalam tanah yang mungkin berbeda-beda Bu ada satu pertanyaan lagi ini spesial karena ini chat pribadi dari pendeta Hendra Bu jadi ada pertanyaan dari pendeta Hendra anak kecil kan belum bisa reflektif lalu bagaimana restitusi bisa terjadi ini Bu oke artinya pertanyaannya kan gini jadi seperti tadi ya mengubah kalimat menjadi pertanyaan ya saya praktikannya artinya artinya bagaimana mengajak anak untuk reflektif kan gitu oke teman-teman balik lagi saya melihat sendiri ketika masuk di playgroup ke TK ya kalau pun TK TK kecil jadi usia ya bukan balita ya 5 tahun kecil masih kecil si kakak tersebut menggunakan kayak karet gitu tali satu tali berbentuk lingkaran satu tali persis seperti diagram fan yang tadi satu tali berwarna merah satu tali berwarna biru kemudian dia juga membawa alat dan bahan ada yang kayak bahan bahan untuk sendal jepit itu loh karet-karet gitu ada bentuk segitiga bentuk persegi bentuk persegi panjang ada bentuk oval ada bentuk lingkaran jadi ada 5 bentuk terus ukurannya beda ada yang kecil ada yang sedang ada yang besar jadi kalau lingkaran ada lingkaran hijau kuning merah biru kecil sedang besar jadi banyak sekali terus kemudian si kakak itu cuma ngomong ayo kita mana pilih yang kuning tempatkan di lingkaran yang merah gitu ya yang lainnya tempatkan di biru berarti semua bentuk dan semua ukuran asal kuning di sebelah kiri yang kanan yang lainnya gitu ya oke terus jadikan yang irisan menjadi kosong kan gitu ya irisan kosong oke terus si guru tersebut si kakak tersebut mulai pokoknya berulang-ulang seperti itu terus ngomong gitu kalau begitu mari kita tempatkan yang segitiga di kiri oh berarti segitiga semua segitiga warna apapun di kiri yang lain di kanan terus dia bilang mari kita tempatkan segitiga kuning perhatikan sudah kuning di kiri oh terus dia nanya lagi nah ini mulai masuk ke refeks berarti ya teman adik-adik sebetulnya kita bisa pindah-pindah terus ya ada yang di kiri ada yang di kanan ada yang di kiri ada yang di kanan ada yang nyampur warnanya ada yang bentuknya nyampur ada yang ukurannya nyampur gitu terus ditanya diajak ngobrol lagi sama sih murid-muridnya terus dia nanya kalau kalau gitu di antara kita siapa yang rambutnya lurus oh yang lurus ke kiri siapa yang rambutnya siapa yang kacamata dan rambutnya lurus misalnya gitu terus dia bilang oh ternyata kita sendiri banyak bedanya ya tapi banyak samanya juga ya gak semuanya ke kiri terus gak semuanya ke kanan terus oh kita punya banyak persamaan ya kalau gitu ya adik-adik ya nah cuma itu persamaannya apa wih dan anak-anak itu cerita oh aku sama-sama suka boneka ini aku suka sama-sama suka makan makan buah ini aku suka sama-sama mencari persamaan dan perbedaan dari hal-hal yang positif anak kecil dan saya diam oh ngajak refleksi itu kayak gitu ya ke anak kecil dan itu sekelas saya belajar itu berarti ini pembelajaran 20 tahun lalu yang masih nempel terus menerus ke saya bisa bisa anak kecil bisa diajak refleksi termasuk ketika misalnya mungkin si anak itu tidak ingin ke sekolah minggu atau ke sekolah apa yang membuatmu tidak ke sekolah minggu inginkan jadi bukan lu ingat ke sekolah minggu apa yang membuatmu gak ingin apa yang kamu ingin apa yang kita sepakati bisa lewat refleksi orang tuanya memang perlu diajak refleksi juga jadi bisa sangat bisa ada contoh-contoh banyak yang di dumai dunia maya mengenai how to teach small kids reflection ada dari mulai ke kinder kata baik Ibu Weling terima kasih untuk jawabannya jadi sebenarnya caranya pasti ada dan kayaknya untuk sekarang dipermudah ya dengan adanya dunia digital jadi buat kakak mungkin kalau misalnya jadi kepikiran mau cari-cari info bisa langsung untuk tadi Ibu Weling udah sempat sampaikan bahwa di dunia maya tuh udah bisa langsung dicari cara-caranya oke kira-kira kakak atau bapak ibu adakah yang masih ingin bertanya kembali melihat waktu kita masih ada kesempatan untuk bertanya atau dari Ibu Weling mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan kesimpulan mungkin dari part 1 sampai part akhir ada yang mau ditambahkan lagi silahkan Ibu Weling yang pertama yang pertama tadi bahwa teman-teman perhatikan di dunia kerja sekarang ketika mungkin orang tua atau misalnya kita sendiri terus di satu pekerjaan dan sekarang diomonginya gini anak-anak sekarang tuh gak setia pindah-pindah segala kalau buat mereka emang does it matter sama seperti slide yang tadi does it matter itu bukan kebutuhan dasar saya untuk setiap keperusahaan kebutuhan saya adalah mengembangkan diri kok nah itu dampaknya itu dampaknya terus teman-teman perhatikan juga ketika kita pandemi sekarang emang emang ngaruh dengan awas kalau misalnya gak buka kamera karena itu motivasi eksternal kan bintang permen tidak lagi menjadi menarik buat saya sehingga ketika kita mau mencoba dengan jatuh bangun motivasi intrinsik ini paling tidak dengan orang-orang terdekat di sekitar kita dan berproses kita bisa merayakan hal-hal kecil jadi tentu yang tadi ya hal-hal kecil dirayakan bagi saya ilustrasi ilustrasi perumpamaan mengenai penabur bagi saya membukakan wawasan saya tidak harus selalu menabur di tanah yang subur mungkin saya dipanggil di semat berdori dan berbatu dan mungkin di tanah yang subur pun saya tidak harus panet mungkin bagian saya hanya menabur tidak perlu memanet biarlah Tuhan yang memanet itu disiplin positif hasilnya untuk bangsa kita 20-30 tahun lagi lama iya karena kita tidak terbiasa bertanya karena kita perlu lebih membiasakan diri bertanya apa yang orang lain inginkan apa nilai yang lukur bagi mereka teman-teman silahkan melihat kembali teman-teman yang baru bergabung sekarang lihat kembali bagian di Youtube yang pertama ilustrasi mengenai apa yang berharga di kepalan tangan itu yang ingin saya sampaikan terima kasih banyak terima kasih Ibu Welin bagaimana kira-kira apakah dari Bapak Ibu atau Kakak yang masih ingin melakukan pertanyaan kepada Ibu Welin secara langsung karena aduh Ibu Welin nanti kalau misalnya ngumpung lagi ketemu bisa langsung nanya nanti susah ngumpung ini perhatikan ini posisi apa ini posisi apa ayo apa ayo aku kayaknya lagi melakukan posisi antara buddy sama guilted aku Ibu Wilin itu sibuk kalau kalian tidak nanya nanti perhatikan posisi membuat bersalah teman-teman gak apa Bu sekalian ngasih contoh ya kira-kira seperti itu ya teman-teman Kakak Bapak Ibu semua maaf Ibu Wilin mohon maaf saya tadi join terlambat sudah sudah lama banget diingatkan oleh Pak Sotar tadi Bumar ayo cepat join kebetulan saya juga Zoom seperti yang minggu lalu saya ikutin Bu Willy kita kan mempunyai genggaman ya apa sih yang paling berharga yang ingin kami perjuangkan anak-anak nah saya mau minta contoh gambaran ini anak saya kan itu kelas 6 itu kan sama teman itu seminggu yang lalu sih bercanda-canda tetapi ya ini mohon maaf kalau menyimpang dari materi ya Bu Willy ya ini anak ini memang berteman dari kecil dari kelas 1 nah kemarin itu bercandanya sudah kelewatan jadi awal-awalnya main kayak aduh kayak bercanda-canda tiba-tiba kursinya itu ditarik ketika mau duduk nah jadi kan jatuh ya sudah kami tangani saling memaafkan tetapi ini orang tuanya itu malah justru yang masih apa ya kayak yang belum terima gitu loh itu tanggung jawabnya bagaimana nih ke sekolah kalau misalnya anak saya sampai lumpuh kan kalau itu kan kena tulang ekornya kalau ini kebetulan sih juga saya tanya-tanya ditanya oleh gurunya sih enggak enggak terlalu apa ya sakit anaknya gitu bagaimana itu Bu Willy supaya tidak melukai hati itu kan anak sudah didamaikan juga ya tetapi ya itulah kadang malah orang tuanya justru yang masih ini terima kasih Bu Willy itu saja terima kasih Bu Matini ada dua hal yang saya lihat disini yaitu bahwa tadi bahwa anak biasanya betul sih anak memang jauh lebih cepat untuk rekonsiliasi nah kalau kita lihat segitiga restitusi tersebut ketika anak tersebut melakukan kesalahan perhatikan melakukan kesalahan kemudian tidak dibiarkan perlu tetap diajak ngobrol bahwa memang tadi yang jadi kita masukin di restitusi dan juga yang tadi no jelas-jelas ya bahwa bercanda yang menarik kursi memang bahaya jadi perlu diajak bicara bahwa ada yang jelas tidak boleh dilakukan itu bukan masalah nilai kesepakatan bercanda yang membahayakan itu tidak boleh dilakukan jadi itu satu dulu ya garis batas baru kemudian kita masuk dia tadi validasi iya tapi memang kami sendiri mungkin orang dewasa pernah melakukan kesalahan juga yuk mari kita lihat lagi mari kita lihat lagi ke nilai kalau kamu menghargai sahabatmu apa yang kamu berharga bagi sahabatmu apa yang berharga bagi kamu umat ikat misalnya mengasihinya kalau begitu kalau begitu apakah dengan menarik kursi itu kamu mengasihi sahabatmu kan gitu jadi pakai segitiga restitusi itu ke anak dulu kepada orang tua saya merasa bahwa memang perlu waktu balik lagi ibu martini kita tidak bisa memaksa mereka untuk ayo maaf lupain orang dia masih kesel dia masih khawatir dia masih cemah dia masih berpikir jangka panjang ada hal-hal yang diluar kendali kita kita tidak bisa membuat mereka kemudian baik ke kita lagi karena memang masih marah tetapi merupakan tanggung jawab kita untuk merendahkan hati iya saya salah anak saya salah bersyukur bahwa tidak terjadi apa-apa sudah sesudah itu mendengarkan mendengarkan saja jadi anggap saja itu menjadi bagian kita mendengarkan kecemasan orang tua tersebut itu yang mungkin bisa saya bantu ibu martini semoga relasinya cepat baik iya iya terima kasih ibu wili kemarin juga sudah kami coba cuman supaya nanti tidak salah langkah lagi ketika ada bercanda yang lain lagi jadi kita berusaha menangani ya terima kasih seperti ibu wili tadi hal yang perlu kita terapkan supaya anak juga tidak terluka hatinya dan kasih kristus yang selalu kita tanaman terima kasih sama-sama ibu martini jadi ada yang betul-betul tegas tidak boleh disampaikan dari awal ya terima kasih baik terima kasih ibu martini untuk pertanyaan secara langsungnya dan tentunya terima kasih juga untuk ibu wili nampaknya waktu kita pas banget hari ini luar biasa ya tidak terasa ternyata sudah sampai jam 7 tadi kita sudah berkumpul dari jam 5 luar biasa banyak sekali yang didapatkan pastinya tentu menjadi menarik karena ini relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya apalagi banyak kita yang kadang suka gak tahu nih kita lagi ngasih guilty ke orang gitu kan atau misalnya kita lagi mentoring jadi sekarang semakin tahu semakin belajar nah ibu elin satu terakhir nih mungkin ada sebuah closing statement entah mungkin penguatankah untuk kita para pelayan Tuhan di tengah komisi anak atau misalnya mungkin secara pribadi gitu ya di tengah-tengah kondisi saat ini lalu mungkin boleh minta tolong untuk sekalian tutup dalam doa baik makasih banyak Anggi bapak ibu sekalian teman-teman sekalian bagi saya saya belajar disiplin positif restitusi dari Dayan Goseng itu semakin saya belajar semakin saya melihat kasih Kristus yang selalu mencintai saya padahal tiap hari pun jatuh banget jadi ketika Kristus selalu memberikan kesempatan dan mengembalikan harkat martabat saya menjadi orang yang dicintai Tuhan mari kita juga membagikan hal yang sama kepada murid-murid kepada anak-anak kepada rekan pekerja kita itu yang ingin saya sampaikan mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk dua kali pertemuan ini yang kembali lagi mengingatkan hambamu maupun orang-orang orang-orang yang menemani di sini belajar lagi melihat kasih Tuhan Yesus yang sabar sekarang yang justru mengembalikan harkat yang tidak membuang tapi menerangkut terima kasih Tuhan ampuni kalau hambamu kami semua justru seringkali menjadi hakim bagi sesama kami ampuni kami kalau kami ingin instan padahal justru Tuhan Yesus menantikan saat untuk bisa menyelamatkan kami Tuhan kami mau menyerahkan apa yang sudah disampaikan selama dua minggu ini kepada teman-teman biarlah itu menjadi benih yang baik dan biarlah itu boleh berakar kapan bertumbuhnya kapan berpuahnya Bapak ambas serahkan kepadamu biarlah setiap pendengar setiap teman-teman yang ada disini boleh memegang tangan Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan hamba secara pribadi juga bersyukur untuk kelas kelompok belajar restitution bersama-sama yang bahannya boleh hamba gunakan selama dua minggu ini Tuhan bersyukur karena melalui mereka kami boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan dan kami mau menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan pakai untuk berkenan dihadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sahabat kami kami berdoa amin Oke terima kasih sekali lagi untuk Ibu Welin dan untuk semua peserta yang boleh hadir pada hari ini dan minggu yang lalu terima kasih sekali lagi tidak lupa juga saya ingin menyampaikan ada link evaluasi lalu juga ada link YouTube part 1 dan ada link-link tringnya Bina Warga yang dimana Bapak Ibu kakak-kakak semua bisa langsung lihat di dalam sana Bina Warga ada channel YouTube-nya bisa dilihat banyak pembinaan-pembinaan yang sudah dilewati dan ada rekamannya mungkin Bapak Ibu mau lihat lalu juga mau nonton-nonton kembali gitu ya untuk pembinaan-pembinaan selanjutnya jangan lupa juga follow media sosialnya Bina Warga karena kita akan melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini secara rutin setiap bulan entah setiap minggu pokoknya jangan sampai kelewatan langsung aja di follow setiap media sosialnya dan bocoran sedikit Bina Warga sebentar lagi akan mengeluarkan sebuah produk game board yang bisa dipakai untuk bermain mengenal kitab wah nanti dalam waktu dekat ini akan di launching seperti apa nanti kita akan juga lakukan launching bersama mungkin akan ada beberapa gereja yang diundang lalu akan dapat produknya secara gratis gimana caranya jangan lupa ikutin aja media sosialnya Bina Warga di Instagram dan di Facebooknya Bina Warga itu aja dari saya terima kasih sekali lagi untuk Ibu Welin boleh kita kasih reaction love kali ya karena ini boleh bebas deh kalau gitu enggak feeling guilty ngelaku love aja deh buat Ibu Welin terima kasih sekali lagi Ibu Welin dan semua para peserta hari ini dan dua minggu lalu untuk Bapak Ibu apabila membutuhkan bahan yang dari part 1 boleh aja silahkan dituliskan di dalam link evaluasi di bagian kritik dan saran diberikan notes atau catatan saya membutuhkan part 1 bahannya ya gitu boleh nanti akan kita kirimin komplit sama yang part 2 nya juga itu aja dari saya Anggi Bina Warga terima kasih selamat beraktifitas kembali terima kasih selamat malam dohan berkati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati